Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Rapim Polri yang merupakan kelanjutan dari Rapim TNI Polri yang kemarin sudah jelas Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI dan Polri khususnya. Kita mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal irisasi industri, mengawal kebijakan-kebijakan nasional. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan tugas pokok kita untuk melaksanakan harkam timas dan penegahan hukum. Terkait dengan masalah karutlah hari ini juga kita sudah bahas dan kita ingatkan ke polda-polda yang memang selama ini menjadi polda-polda yang sering terjadi karutlah untuk segera mengaktifkan kembali Satgas yang di dalamnya terjadi pemerintah daerah kemudian Satgas Manggala Agni yang biasanya di dalamnya terdiri dari masyarakat dan relawan dan juga kesiapan-kesiapan dari asap digital, aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran, itu semua kita minta untuk diaktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan. Dan juga kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah-langkah mulai dari persiapan pengamanan, langkah-langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan kolinsistem bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan persatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan. Kemudian kita juga sebentar lagi akan menghadapi beberapa event internasional sebentar lagi di Danau Toba ada event F1 H2O, ada 12 negara yang datang, itu harus kita amankan juga karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplayer efek bagi masyarakat sekitar kemudian ada U20 yang sebentar lagi kita laksanakan dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan stadium general dengan menghadirkan pelatih dari konversi universiti yang dibuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi, ini juga nanti kita minta untuk kemudian ditransfer TOT di Noled sehingga di wilayah-wilayah yang nanti akan digunakan untuk pelaksanaan pertandingan semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan standar FIFA dan juga tentunya terkait dengan potensi-potensi konflik yang ada yang terjadi di beberapa wilayah tentunya kita harapkan rekan-rekan dari kepolisian untuk dari awal kita turun menyelesaikan akar masalahnya sehingga mudah tidak membesar hal-hal seperti itu yang tadi kita arahkan dan juga komitmen untuk bersama-sama kita bekerja keras meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan kita pada masyarakat untuk lebih baik, kira-kira sebetulnya Pali sediakan atau nanti di pemilu ada 4 DOB baru dari kepolisian sendiri ada persiapan kursus atau pengamanan nanti di 4 DOB baru? Oke tentunya karena 4 DOB ini nantinya di tahun 2024 tentunya akan di definitifkan ya jadi provinsi baru kita juga siapkan personel termasuk juga kerangka untuk mempersiapkan managalan nanti itu menjadi provinsi baru tentunya juga bagaimana kesiapan satuan kepolisian untuk juga mengirimi karena memang kita juga harus mengembangkan sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah ya dengan membentuk seluput baru di sana ini sedang kita rancang Maka Polri ingin terkait informasi yang beredar bahwa ada surat rekomendasi dari Pak Firly Bauri yang bernikah agar Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan di mendapatkan promosi dapat ditarik ke Polri apakah itu benar Pak? Ya memang betul ada, demikian dengan tentunya kita akan melihat peluang-peluang yang ada Nanti akan kita rapatkan, nanti banyak Oke, masih beruang-ruang